Dinas PUPR Kabupaten Madiun menginventarisir kerusakan jebatan yang berada di Desa Kelumutan, Kecamatan Saradan. Sedangkan biaya pembangunan jebatan baru memerlukan anggaran miliaran rupiah, sehingga dipastikan pembangunan jebatan baru tidak bisa terrealisasi tahun ini. Pasca ambrolnya jebatan Desa Kelumutan yang menjadi akses utama warga masyarakat setempat menuju pusat pemerintahan Kabupaten Madiun, kini warga sekitar harus berputar mencari jalan alternatif sejauh 5 km. Atas kejadian amblesnya jebatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun melakukan inventarisir kerusakan. Kerusakan pada jebatan dinilai parah sehingga tidak bisa hanya diperbaiki saja, namun harus dibangun ulang dan membutuhkan anggaran miliaran rupiah. DPUPR pun tak bisa memastikan pada tahun anggaran ini dapat mengalokasikan pembangunan jebatan baru. Hal itu melainkan untuk memasukkan rencana pembangunan jebatan baru di tahun mendatang. Ini tentu kita segera melakukan kajiannya, nanti kita laporan lupa bupati, langkah-langkah yang akan kita laksanakan dan akan kita laporan lupa bupati. Ini jelas ini harus dilakukan pergantian. Tidak mungkin perbaikan? Tidak bisa ini. Nunggu berapa lama? Ini ya secepatnya kita akan kita lanjuti, kita belum bisa menentukan waktunya kapan kita. PAK mungkin? Nah ini yang belum kita pastikan, ini kita pastikan. Ini di sini kita laporan kebunan nanti 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 apa namanya, hidupnya seperti apa nanti 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 kita. Diberitakan sebelumnya, jembatan desa Kelumutan yang menjadi akses utama tersebut tergerus aliran sungai. Apalagi lokasi setempat merupakan laganan banjir. Sehingga jembatan yang dibangun tahun 1997 itu mengalami ambles dan membuhayakan pengguna jalan, hingga akhirnya ditutup dan diportal. Tova Pradana, JTV, Madiun.